Jalan-jalan pasti nomor satu mengunjungi objek wisata yang ada di tanah air dulu. Dari Sabang sampai Merauke, nggak akan habis waktu kita untuk satu tahun menjelajah seluruh tempat-tempat menarik di Indonesia. Tapi sekarang yang paling keren nih katanya nih, kalau lagi jalan-jalan, liburan sama keluarga, bukan cuma sekedar menikmati objek wisata, tapi juga sambil memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat di tempat kita datangin. Ini dia jalan-jalan literasi. Barang saya, DK, dalam DK Show. Ya, Pemirsa, dua tamu saya adalah orang yang punya passion yang luar biasa pada dunia literasi. Dan mereka tahu persis apa yang mereka inginkan dan melakukan semuanya dengan cinta. Langsung saja, inilah cara keduanya mengungkapkan kecintaan pada Indonesia dengan jalan-jalan ke pelosok negeri sambil menebar kecintaan pada buku dan memberdayakan anak-anak hingga orang dewasa lewat literasi. Tamu istimewa saya, kita sambut, Nila Tansil dan Nirwan Arsuka. Selamat datang. Halo. Hai, Mbak Nila. Apa kabar? Cerah sekali. Terima kasih. Segar sekali, thank you sudah datang. Halo, Bang, apa kabar? Baik, baik. Sehat ya? Sehat sekali, terima kasih. Silahkan duduk. Boleh pilih bebas duduknya di mana. Ya, saya juga. Tapi jangan memilih kursi yang lain ya. Gimana, Mbak Nila sekarang sibuk apa aja? Habis jalan-jalan dari Lebuan Bajo ya? Iya, habis dari Flores. Nggak jalan-jalan, kerja. Ini kerja atau jalan-jalan atau hobi jalan-jalan sambil kerja gitu ya? Iya, bergabung menjadi satu ya. Cerita dong, ngapain aja selama di Lebuan Bajo? Jadi kan Taman Bacaan Pelangi baru ulang tahun ke-8. Hei, happy birthday. 5 Desember ulang tahun ke-8 ya, Taman Bacaan Pelangi. Iya, benar. Nah, sekalian merayakan, sekalian kita tuh lagi ada program baru. Namanya program Bebas Buta Huruf. Pilot dulu di 4 sekolah. Jadi kemarin ke sana sekaligus membuat riset di 4 sekolah itu tentang kemampuan membaca anak-anak. Ini anak SD ya. Jadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 itu kita riset. Kita ambil data-datanya, seberapa lancar mereka membaca dalam 1 menit. Jadi di tes mereka baca dalam 1 menit? Di tes satu-satu ya. Nanti tiap bulan itu kita ambil lagi datanya dan kita lihat apakah kemampuan membaca mereka sudah lebih meningkat. Karena sebelumnya guru-gurunya sudah kita berikan pelatihan tentang cara mengajar membaca yang baik gitu. Oke. Terus ngapain sih Anda terjun dalam dunia literasi? Apa yang membuat akhirnya selama 8 tahun ini melakukan ini semua? Kalau saya melihat bahwa budaya membaca belum terbentuk di Indonesia gitu kan. Jadi waktu pertama kali ke Eropa itu untuk jalan-jalan itu benar-benar saya kaget banget ngeliat setiap di kereta, setiap di transportasi umum itu orang duduk langsung baca buku gitu. Sementara kalau di Indonesia kebanyakan yang kita lihat kalau kita naik bis, kita naik kereta, begitu duduk, tidur. Kalau nggak main handphone ya kan. Jadi waktu itu saya benar-benar kaget banget dan jadi berpikir gimana ya caranya supaya di Indonesia itu budaya membaca mulai terbentuk gitu. Nah kalau saya sih percayanya untuk membuat perubahan di kemudian hari itu harus dimulai dari anak kecil ya kan. Makanya tahun bacaan pelangi kita fokusnya itu untuk menumbuhkan minat baca anak-anak terutama mereka yang tinggal di daerah pelosok di Indonesia Timur. Jadi emang nggak sia-sia ya ambil S2 komunikasi di Belanda ya. Pulang-pulang bawa sesuatu yang bisa dilakukan di negeri sendiri ya. Iya. Bang Nirwan, ini masih pakai kuda nggak? Masih, masih. Selain menyiapkan gerakan pengiriman buku, kita sekarang sedang bekerja sama dengan kawan-kawan ITB dan akan mengirim ke 700 simpul pustaka di seluruh Indonesia. Untuk bulan ini kita siapkan 400. Intinya semua simpul pustaka bergerak di Indonesia itu harus dapat buku yang baik dan bermutu. Dan buku yang sedang kita siapkan ini memang ditulis oleh seorang yang punya reputasi bagus, Prof. Hendra Gunawan, matematikawan di ITB. Judul bukunya itu, Anak Bertanya Pakar Menjawab. Anak Bertanya Pakar Menjawab. Ada lagunya itu, Ada Anak Bertanya Pada Pakarnya. Kenapa disebut pustaka bergerak? Ya karena ini memang antitesis daripada pustaka yang tidak bergerak. Pustaka bergerak itu mencoba melengkapi apa yang tidak bisa dikerjakan oleh pustaka-pustaka kita yang tidak bergerak. Sebagian besar pustaka di Indonesia ini kan pustaka yang tidak bergerak. Dan itu bagus. Tapi itu cocok buat masyarakat yang memang kultur ilmiahnya itu sudah tumbuh. Orang-orang datang ke perpustakaan tersebut mencari buku. Tapi untuk situasi Indonesia yang geografisnya ini pulau-pulau tersebar, orang-orang tersebar, sementara masyarakat juga punya hak untuk dapat bacaan, kita perlu membuat terobosan yang melengkapi apa yang tidak bisa dijangkau oleh perpustakaan tidak bergerak tersebut. Itu sebabnya Anda berdua jadi tamu istimewa saya. Biar Anda juga berdua bisa saling melengkapi, berkolaborasi. Tapi Bang Nirwan, asli mana sih? Saya lahir di Bugis. Di mana? Di Baru. Oh pantas, parekate. Oh parekate sekali, logatnya pasti. Orang Sulawesi itu tidak bisa hilang logatnya. Ya betul, tidak perlu juga. Saya lihat tadi masing-masing bawa buku. Cuma Bang Nirwan di mana bukunya? Ada? Ada, ada saya bawa. Ternyata sakunya gede ya. Lumayan gede. Itu buku HP, bukunya buku kecil. Ini sebenarnya buku yang diterbitkan oleh Lontar Foundation untuk diikutkan pada pameran Frankfurt Book Fair tahun 2015. Oh keren itu. Iya. Ini buku kecil. Gini deh, biar adil saya pegang. Silahkan, silahkan. Dua-dua saya pinjam. Nah, kalau ini bukunya Mbak Nila sendiri ya. Buku karangan saya sendiri. Yeay. Ini buku akan semakin terlihat kecil karena saya pegang. Benar juga. Iya kan? Lembar-lembar pelangi. Coba, tadi Bang Nirwan dulu nih, bukunya isinya soal apa diceritain? Itu seleksi dari beberapa esai saya, dipilih oleh teman-teman redaktur. Ada dua saya kira esai di situ ya. Pertama tentang Karempat Tinggal Luang. Muih. Ya itu. Luar aslinya. Karempat Tinggal Luang ini tokoh pencerahan yang paling menonjol saya kira di Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia Timur. Dia tokoh yang memesan bola dunia terbesar di jamannya, dari Belanda, dan itu rekod di dalam sejarah Asia abad ke-17. Dia juga yang membangun perpustakaan paling lengkap, bukan hanya di Nusantara. Perpustakaan dia itu hanya ditandingi saya kira oleh perpustakaan Kerajaan Cina. Dia kumpulkan berbagai buku dari berbagai sumber, dan karena dia juga seorang pedagang yang kaya, dia bisa membeli semua hal yang menurut dia menarik. Ini bilingual ya, ada bahasa Jermannya ya? Tiga. Tiga ya malah? Bahasa Indonesia, eh bahasa Inggris, ya? Indonesia dan Jerman. Indonesia dan Jerman. Sip, keren. Nah ini lembar-lembar pelangi, ceritanya soal apa nih Mbak Nila? Iya, jadi ini kisah nyata perjalanan saya ke daerah-daerah pelosok di Indonesia Timur, membangun perpustakaan-perpustakaan untuk anak-anak di daerah-daerah tersebut. Jadi tentang kenapa saya bikin Taman Bacaan Pelangi, terus challenge-nya apa, terus ada beberapa cerita inspiratif dari anak-anak sendiri di Indonesia Timur. Dan juga termasuk saya ceritakan bagaimana cara saya berani mengambil langkah untuk meninggalkan comfort zone. Karena kan sebelumnya saya kerja kantoran gitu kan di dunia korporasi. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan karir saya di dunia korporasi untuk membangun, membesarkan Taman Bacaan Pelangi. Pada dulu korporatnya oke banget ya, udah jadi korporat komunikasi head ya? Iya. Wow. Terus tau-tau ketemu Herman dan istrinya di mana ini? Di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo. Anda senang sekali ke bagian timur Indonesia ya? Iya. Kenapa begitu? Kenapa begitu pertama Indonesia... Karena itu surga indah atau ada alasan lain? Tentunya, jadi pertama kali, kalau soal flores pertama kali saya ke Komodo itu untuk diving sebenarnya. Jadi waktu itu diving seminggu di kapal terus indah banget kan. Terus beberapa bulan kemudian ada mantan bos saya nelfon. Nila kamu, kita ada proyek di Pulau Komodo and we think you're the best person for this gitu. Yaudah begitu denger nama Komodo, wah bisa diving nih tiap weekend gitu. Itu alasan saya nerima kerjaan itu. Yaudah akhirnya saya base di Labuan Bajo dan berteman dengan masyarakat tempat. Akhirnya empat bulan pertama di sana saya langsung memutuskan, oke I have to do something. Karena ngeliat anak-anak di Pelosok itu benar-benar gak punya akses buku sama sekali. Dan saya gak bisa ngebayangin masa kecil saya tanpa buku gitu. Jadi saya ngebayangin kayak, aduh anak-anak ini kasian banget ya gak bisa baca buku gitu loh. Gak bisa baca buku cerita kayak Tintin, majalah Bobo yang kita waktu kecil seneng banget. Jadi saya pikir, I should do something gitu. Jadi aku mulai bikin satu taman bacaan, lalu lama-lama sekarang jadi perpustakaan sekolah. Di sekolah-sekolah ada 63 titik di 15 pulau di Indonesia. Wow asik, makanya Anda berdua jadi tamu istimewa saya. Habis ini kita kolaborasi ya. Jangan kemana-mana, DK Show balik lagi sesaat lagi.